Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sejumlah makna terkait binatang yang masuk ke dalam rumah kita, menurut Kitab Perimbun Jawa Kuno. Setidaknya ada 15 arti atau makna terkait binatang yang masuk ke dalam rumah. Ada yang pertanda rezeki akan datang menghampiri, namun ada juga pertanda buruh akan terjadi. Seperti diketahui, masih banyak orang yang masih percaya terkait hal-hal mistis dari warisan danek moyang terdahulu. Seperti mempercaya akan datangnya rezeki, yang ditandai dengan masuknya hewan ke dalam rumah, lalu hewan apasajakah itu? Simak penjelasannya berikut. 1. Belalang Jika ada belalang hijau masuk ke dalam rumah di malam hari, Anda akan bangkit dari keterpurukan. Warna hijau dari belalang adalah simbol kejayaan. Jika belalang yang masuk berwarna coklat, berarti Anda akan segera mendapat pertolongan dari masalah Anda. 2. Capung Jika capung masuk di dalam rumah pada siang hari, maka itu adalah pertanda baik, yaitu penghuni rumah akan mendapat rezeki dan kebahagiaan. Namun jika terjadi di malam hari, maka pertanda kesialan. 3. Kucing Jika ada-ada kucing liar masuk ke dalam rumah, lalu menatap Anda dalam beberapa waktu, maka artinya waktu dekat akan mendapatkan rezeki. Kucing tersebut bukan melihat Anda, namun sedang melihat malaikat yang menaungi Anda. 4. Kelelawar Jika ada kelelawar masuk ke dalam rumah, lalu berputar searah jarum jan, maka akan mendapat berita baik dan menambah ketebalan isi dompet. Namun jika hewan tersebut masuk dan banyak ke dalam rumah, akan terjadi hal buruk. 5. Kupu-kupu Bila binatang ini masuk ke dalam rumah pada siang hari, maka waktu dekat akan ada orang yang datang membawa kabar baik, atau mengularkan rezeki untuk Anda. Namun kupu-kupu yang masuk pada malam hari berwarna hitam, kemungkinan hal buruk kemungkinan akan terjadi. 6. Burung gereja Jika siang hari rumah dimasuki burung gereja atau perkutut, itu pertanda baik. Dipercaya waktu dekat akan mendapat rezeki nomblok. Namun jika burung perkutut masuk malam hari, berarti pertanda musibat akan terjadi. 7. Laba-laba Jika ada laba-laba yang masuk ke dalam rumah, bahwa ada pertanda baik, artinya akan mudah mendapatkan rezeki. 8. Katak kodok Katak dalam feng shui adalah lambang kemakmuran. Jika ada katak di dalam rumah, sebagai makna kesuburan dan kemakmuran. 9. Tokek Tokek dianggap keberuntungan adalah tokek yang masuk ke dalam rumah. Namun tidak berisik, hanya bersuara sekali atau dua kali saja. 10. Ayam jago Bukan ayam jago milik Anda sendiri, namun yang tidak diketahui milik siapa. Lalu ayam ini berkokop di dalam rumah. Jika terjadi maka rezeki Anda akan mengalir dengan deras. Atau juga Anda bisa mendapat suatu kehormatan. 11. Siput Jika ada hewan semacam ini masuk ke dalam rumah, maka bisa jadi pertanda baik. Penhuni rumah akan mendapat hoki dan keberuntungan. Baik itu bisnis, pekerjaan hingga asmara. 12. Tawan Selangga berbahaya ini ternyata ada makna tersendiri soal rezeki jika masuk ke dalam rumah. Jika ada tawan yang masuk ke rumah dan hinggap di pintu, maka kemungkinan bermakna sebagai rezeki yang akan menghampiri. 13. Lalat Jika ini terjadi adalah sebuah pertanda rezeki. Namun bukan lalat sembarangan, namun lalat putih. Jika ini masuk di dalam rumah, dipercaya akan ada perubahan secara drastis dalam kehidupan Anda. 14. Jangkrik Jika ada sekor jangkrik masuk ke dalam rumah, itu juga pertanda kebaikan. Bahwa si pemilik rumah akan mendapat banyak teman dan sahabat. 15. Kepik Serangga kecil berbentuk bulat dan memiliki bintik di punggung. Jika masuk ke dalam rumah, akan membawa arti baik. Anda akan berhasil menghadapi masalah yang dihadapi. Jika hewan-hewan ini masuk ke rumah, jangan langsung diusir apalagi dibunuh. Siapa tahu itu pertanda rezeki akan datang untuk Anda sekeluarga. Itulah beberapa hewan pertanda rezeki mau datang. Jangan diusir jika masuk rumah. Semoga semua pembahasan di atas bermanfaat untuk kamu. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih.